selamat sore dan selamat beristirahat masih bersama Mas Joe Alhamdulillah ini ada R.I.King sudah ready R.I.King pesenannya dari Pekanbaru dari Pekanbaru Sumatera Sumatera ya Pekanbaru ya dia mesen unit pesen unit plus modifikasi warna merah maron dengan bawahnya di chrome katanya ya walaupun chrome nya tidak begitu nganu banget tapi menyesuaikan dana katanya sepenting bawahnya di chrome bosku katanya siap terus dengan spare part-spare part lainnya ya spare part ya spare part seperti inilah ala-ala beginilah bosku ala-ala budget-budget ke minim-minim ya bosku ya wah dan ini sudah ready pesen unit plus modifikasi ini habisnya juga lumayan bosku semua unit dari nol pokoknya dari nol retorasi terus sekarang udah selesai dari mesin juga semua kita bongkar semua semuanya mesin bongkar semua full semua full mesin bongkar full bodi-bodi pengapian kelistrikan pokoknya spare part-spare partnya pokoknya di retorasi di maksimalkan sekalian bosku jadi semisalnya kok ada kekurangan dan kelebihan itu mungkin udah hal biasa untuk di R.I.King ya bosku itu pasti teman-teman semua pasti mengalami ya pasti mengalami untuk hal itu cuman itu sudah hal biasa di R.I.King apalagi motor tua namanya juga retorasi itu red ibaratnya kita retorasi tidak retorasi pabrik ya dari pabrik kalau dari pabrik kan ibaratnya mesinnya canggih-canggih semua alatnya canggih-canggih semua bosku jadi ini sudah ready sudah oke siap di kirim insya Allah siap di kirim jadi tidak banyak tanya lagi langsung kita sepil bosku jadi apa aja yang kemarin kita ganti gitu loh apa aja yang kemarin kita reset dan apa aja yang kita maksimalkan ya oke lanjut dari sini bosku dari bagian atas dulu bagian dari atas dulu disini pakai handle rcb original kanan kiri ya kanan kiri terus di bagian hand grip pakai rcb original terus jalunya warna merah maron gas pontannya pakai yeset dan stangnya pakai stang new pixel original dengan kita kasih parahasi palang biar kelihatan gagah ya kalau kita kasih palang ini menurut masjo kelihatan gagah dan holdernya pakai original pakai original sama sebelah kiri juga bareng dan bagian shock ini shock bison bawaan copotan motor bison original terus kita krum ya T nya atas sama bottomnya kita krum kita krum dari kelihatan bersih tuh terus bagian lampu bagian lampunya ini kita pakai damaker bulat Alhamdulillah damaker ini banyak yang seneng ya bosku coba dirupkan bang damaker bulat pesek dengan ada bracketnya sekalian disini bosku ini agak miring sedikit nanti dibenerin lagi sedikit rating nah ratingnya hidup semua bosku kanan oke siap terus bagian sini slabboard slabboard juga punya ebison terus untuk ini ya bosku kayak spare part spare part ini yang pokoknya yang ada di masjo ini insya Allah ready ya bosku spare part spare part ini insya Allah ready kalau ada yang mau pesen spare part complete modifikasi langsung chat aja tapi responnya slow ya bosku ya karena banyak yang WA juga banyak kerjaan juga banyak targetan bosku oke lanjut ke sini roda depan disini pakai piringan PSM original platingan terus kita kasih blenders dan bos bosnya pakai variasi terus kaliper pakai Brembo piston 4 bosku piston 4 ini garang rekomendasi gede ya mantep rekomendasi banget terus pelok satu set kita ganti baru semua pelok ban ruji kita ganti ukurannya 185 bannya 275 dan disini selang rem variasi pakai variasi terus bagian air scoop ini juga kita ganti pakai karbon harganya ya paling seratusan ribu ya seratusan ribu terus tanky ini kita cat ulang kalau tanky nya ya cat ulang kita cat ulang warna merah maron dan garap utalanya pakai original 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 itu lebih pandes ya bosku ini belum tak kompon bos belum di kompon lagi dan tutup tanky dan yang bunder juga kita ganti semua jok joknya pakai tahu dengan KTM dengan seleret merah mantap terus ada juga bagel mini nggak salah lagi ada bagel mini disini ada rating dan lampunya juga terus straplet nya belum dipasang mungkin straplet nya lali belum pasang belum dipasang straplet nya terus bagian shock belakang original kitako original kitako harganya 1 juta lebih ukuran 32 dia lebih respon ya ukuran 32 lebih style gitu gagahnya klik bawah fungsi oke terus bagian roda juga sama kita ganti baru ini seretan ini keseretan ya bang nanti ini keseretan kendean ini baru semua soalnya bosku dalam-dalamnya baru semua ini keseretan nanti dikendoni lagi terus ini juga baru semua kita ganti kita baru chrome dan capi turang juga kita ganti pakai oval warna chrome ya bosku chrome PNPR Racking terus post tab belakang juga kita chrome dengan disini bracket nya juga bracket perdam kita ganti chrome dan kenal port pakai MAR magelang MRM juga ada bosku terus kita masuk kesini di gear gear nya satu set kita ganti semua ukuran 37 depan 15 nah disini juga post tab sama standar samping kita ganti verseneleng kita ganti original pak kanan kiri chrome ya bosku pak kanan kiri chrome dengan mesin bureng juga kita ganti baru semua mesin bawah kita ganti baru kampus kopling kita ganti baru semua cop nya juga kita ganti kita cer warna merah maron dan membran kita ganti baru karbu baru oke baru semua bosku tuh baru semua oke semua ini juga pengapian oke semua nah rangka juga kita cat terus bagian bawah bosku bersih nah dari sini gak ada kendala gak ada yang bocor ya insyaallah terus mari kita cek sound ayo bang kalau mosky ayo 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!